Hai, baiklah tutorial sulap kali ini isinya adalah sebuah cerita kita lihat disini anggap aja ini adalah bule ya, sepasang bule ada mereka ini berteman 4 orang berteman dan masing-masing membawa pasangannya bule ini sedang pergi ke Indonesia katakanlah seperti itu mereka menyewa sebuah hotel di sebuah hotel hotel itu hanya memiliki 4 kamar jadi 4 pasang ini masing-masing dapat 1 kamar ya jadi ini pasang ini taruh disini ini ruang 1 terus ini ruang 2 ini ruang 3 ruang 4 oke mereka sudah senang karena masing-masing sudah dapat kamar tapi kemudian ada orang peribumi mereka ini apa ya namanya 4 orang sahabat mereka mau masuk ke kamar hotel juga butuh kamar disini dan pemilih hotel karena keserakahannya memutuskan untuk menaruh mereka ini di masing-masing kamar ini ditaruh di kamar ini ini ditaruh di kamar ini ini ditaruh di kamar ini dan ini di kamar ini oke oke misalkan anda adalah sepasang suami istri kemudian ada orang lain di dalam kamar apakah anda setuju seperti itu tidak ya kan jadi mereka ini ribut gak setuju meskipun pemilih hotel bilang bahwa uang sewanya akan dikurangi dan sebagainya tetep gak mau mereka ini gak nyaman akhirnya mereka ribut bertengkar datanglah polisi polisinya datang masing-masing bertugas untuk melerai ini di kamar masing-masing akhirnya berunding segala macem diputuskan nih mereka ini adalah proses perundingannya proses apa namanya apa ini nah pokoknya begitulah oh sekarang saya gini Pak Nas ini berhenti berhentinya kapan terserah ini bilang stop kalau merasa sudah cukup ini wancoknya ini stop stop ya oke kita lihat hasil sidangnya apakah ini memuaskan atau tidak oke kita lihat doang disini lihat polisinya semuanya di kamar masing-masing karena capek melihat mereka sedangkan ini nah ini 4 orang teman ini laki-laki semuanya di dalam kamar yang sama ini ibu-ibu semuanya ini di dalam kamar yang sama dan 4 orang sahabat beribu ini mereka juga di dalam ruang yang sama jadi itu adil kan ya oke sekarang rahasianya apa tidak ada rahasia kalau kalian mempraktekan tadi dari awal sampai akhir maka hasilnya akan seperti ini hanya saja yang perlu kalian ingat disini adalah tentang ngocoknya oke misalnya begini ya jangan dikocok seperti ini tapi dipotong potong seperti ini nah kalau dipotong itu berapa kalipun posisi kartu itu tidak berubah mau seribu kali berapa ratus kali misalnya koknya yang penting adalah dipotong ingat jangan sampai 3 kali begini enggak tapi dipotong jadi 2 kemudian taruh di atasnya seperti ini jadi misalnya begini lihat ini kan wah ini jiki kaas ini jiki kaas jiki kaas jiki kaas seperti itu oke cukup ya selamat menghibur teman kalian sampai jumpa selamat menikmati